Bismillah Assalamualaikum guys Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate Nah baru-baru ini Memang lagi viral guys Jadi kritik mencuat Untuk gaji para pekerja Baik PNS maupun Swasta itu dipotong 3% Iwantapela Dennis Regar pun Lantas langsung tak menanggapi Kebijakan ini yang menurutnya Itu bisa menambah beban bagi rakyat Jadi tak perlu berlama-lama Langsung saja kita simak Bagaimana pendapat dari Dennis Regar soal ini Bismillah Kita rencana Diwajibkannya pemotongan Gaji pegawai negeri dan swasta Untuk tabungan perumahan rakyat Atau yang Disingkat TAPERA Ini makin hari makin ramai Presiden Jokowi banyak diserang Di media sosial karena kebijakan Yang tidak populis Dan tidak punya empati Kepada banyak masyarakat kecil Yang menjadi mayoritas Pekerja di Indonesia Kebayangkan Rakyat kecil Sudah gajinya seuprit Misalnya dapat 3 juta rupiah per bulan Dan sudah dipotong Macem-macem Mulai BPJS Kesehatan Sampai pinjaman pribadi Harus menderita Kena potong lagi Sebesar 3% sebulan Untuk tabungan Yang belum tentu mereka perlukan sekarang Dan di satu sisi Pemerintah juga berniat Menaikan beberapa komponen utama Dalam kehidupan kita Seperti listrik Yang dalam waktu dekat kabarnya Bakal dinaikan BBM Juga dikabarkan Akan naik Di awal Juni nanti Harga minyak goreng Juga bakalan naik Semua naik Dan yang jelas Kenaikan-kenaikan itu Akan memicu Kenaikan barang-barang lainnya Yang sudah pasti Akan mencekek Rakyat banyak Yang sudah ngos-ngosan Terjerat banyak Pemotongan setiap bulan Sudah pasti Akan terdengar banyak teriakan Di banyak tempat Karena mereka semakin susah bernafas Gaji gak naik-naik Sedangkan semua kebutuhan pokok naik Ditambah banyaknya potongan setiap bulan Yang diperparah Dengan wajibnya Rakyat menabung di tapera Sebanyak 3% Dari total gaji mereka Kalau gaji mereka 3 jutaan rupiah Sebulan Maka mereka akan dipotong Sebesar 90 ribuan Rupiah per bulan Kebijakan tapera kali ini Menariknya Justru menyatukan buruh Dan pengusaha Yang biasanya Ketika ada kebijakan baru Dari pemerintah Salah satu dari mereka Biasanya ada yang diuntungkan Tetapi kebijakan tapera ini Sama-sama memberatkan Kedua belah pihak Yang buruh Diwajibkan menabung Sebesar 3% Dari gaji mereka Yang pengusaha juga Kena aturan wajib Menanggung Setengah Atau 0,5% Dari gaji karyawan mereka Yang harus ditabung Di tapera Ya pengusaha Teriak lah Karena sebelum tapera Perusahaan sudah kena Macam-macam Pemotongan Mulai dari iuran BPJS Kesehatan BPJS Ketenaga Kerjaan Bahkan sebentar lagi Akan dihadapkan Pada kenaikan PPN Sebesar 12% Asosiasi pengusaha Indonesia Atau APINDO Sudah teriak-teriak Menolak Rencana wajibnya Tambahan pemotongan Gaji bulanan karyawan Sebesar 3% ini Karena menurut APINDO Karyawan Sudah menanggung Pemotongan 18% Sampai 19% Penghasilan mereka Setiap bulan Mulai dari Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Jaminan Sosial Kesehatan Jaminan Kematian Jaminan Pensiun Dan Cadangan Pesangon Kalau harus dipotong lagi 3% setiap bulan Berat bos Yang langsung terkena dampak Ketika ada pemotongan Yang wajib dalam bentuk Tabungan di TAPERA ini Ya tentulah buruh Buruh yang selama ini Terus menerus Menuntut kenaikan UMR Harus berhadapan Dengan kenyataan Kalau gaji mereka per bulan Yang dianggap Tidak cukup itu Akan dipotong lagi Buat tabungan Yang entah Bisa Entah Tidak Dicairkan Hampir semua Organisasi buruh Menolak Tambahan program Pemotongan gaji Setiap bulan itu Mereka bahkan punya rencana Untuk demo besar-besaran Menolak TAPERA Dan ini berbahaya Karena sudah masuk Urusan perut Aksi demo buruh Besar-besaran itu Akan disetujui oleh Para pengusaha Yang juga menolak Usulan TAPERA ini Jadi saya kebayang ya Potensi kerusuhan sosial Yang terjadi Kalau kebijakan Pemotongan ini Dipaksakan betul Oleh pemerintah Dan di saat yang sama Pemerintah menaikkan Listrik BBM Minyak goreng Beras Dan disusul naiknya Banyak kebutuhan Pokok di pasar Pada titik terendah Mau dibungkus Dalam bentuk Pencitraan apapun Mau pembelaan Apapun Mau pengalihan Isu apapun Masalah perut Tetap akan jadi Masalah utama Banyak orang Dan kalau sudah Urusan perut Lawannya rakyat Itu cuma satu Yaitu pemerintah Karena pemerintah Dianggap gagal Dalam menjalankan Tugasnya Menjaga perut rakyat Dan ini Yang harus Diantisipasi oleh Pemerintah kita Dan kalau perlu Batalkan saja Peraturan yang Mewajibkan karyawan Dipotong setiap bulan Untuk tabungan perumahan itu Sebelum api Menyalah semakin besar Ya benar Jadi pada intinya Situasi apapun Yang berpotensi Menurunkan rakyat ke jalan Sedini mungkinlah Harus dipadamkan Karena itu rawan Ditunggangi oleh politik Pemerintah harus punya Sensitifitas yang tinggi Sebelum nanti terlambat Memadamkan api Yang semakin besar Batalkan Kebijakan nabung Di tapera itu Sulit bicara positifnya Karena itu bersentuhan Langsung dengan masyarakat Yang merasa Keringat mereka Diperah Habis-habisan Sedangkan mereka Tidak merasakan manfaat Dalam Jangka waktu dekat Batalkan tapera Itu saja pesat yang Ingin saya sampaikan Sambil seruput kopi Yang kelihatannya Sudah dingin ini Oke guys Jadi memang Pemerintah Itu telah merencanakan Untuk menerapkan Pemotongan gaji Sebesar 3% guys Bagi semua pekerja Sebagai simpanan Tabungan Rumah rakyat Atau tapera Kalian lambat Pertahun 2027 guys Jadi kebijakan ini Akan menyasar Berbagai kelompok Pekerja Tidak hanya PNS ataupun ASN Dan TNI Polri Serta PUMN Melainkan Juga para Pekerja swasta Dan pekerja lainnya Yang menerima Gaji Dan buah Potongan ini Memang diatur Dalam peraturan Pemerintah Nomor 21 guys Tahun 2024 Yang merupakan Perubahan dari BPP nomor 215 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat Jadi Menanggapi Kebijakan ini Jadi Deni Serikar Pernah lantas Langsung Menyuarakan Kritiknya Yang menyatakan Bahwa Irantapura Hanya akan Memberatkan Rakyat Terutama Pekerja swasta Yang penghasilannya Yang sudah Terbeban oleh Berbagai Potongan lain Di antaranya Jaminan Hari Tua BPJS Jaminan Pensiun Pajak Penghasilan PPH Kalau di total Itu sudah Laman banyak Selain itu Deni Serikar Pun juga Berkomentar Malah Akun media Sosialnya Deni Pun menyebutkan Kalau Kiran Tapera Itu hanya Akan Menambah Penderitaan Rakyat Ia pun Mempresetkan Akonim dari Taburan Tabungan Rumahan Rakyat Menjadi Tambahan Penderitaan Rakyat Jadi bagaimana Menurut kalian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih